Halo teman-teman saya Glenradar dan kali ini kita ada di segmen main dan hobi lagi guys ya dan hari ini kita akan review Byblade lagi dan hari ini kita akan review ini dia Byblade Spring gun Recoium Recoium ya ini aku udah beli lagi ya Byblade di toko bad ya yaitu ini Spring Gun Recoium dari Byblade first evolution guys ya ini masih season 2 tapi update disini upgrade nya udah keren banget coy ini aku beli di toko BD yang daripada 67 ribuan ya 66 ribuan lah ya cuman pas nyampe itu 67 oke jadi langsung kita akan coba review guys ya jadi kayak gini untuk box nya jadi sebenernya sama-sama sih ini gedenya cuman ini enak napa warnanya kuning mungkin lebih spesial banget coya dan kalau kalian lihat sini juga ini sama-sama soam gyros ya cuman enggak tak enggak tahu nih ada mereknya apanya kalau ini kan ada di SD DSP kalau ini itu enggak ada jadi cuman kayak peringatan umur doang langsung aja kita bakalan review dari boxnya dulu ya seperti biasa nih ada tersam storm gyro jadi ini bukan ori coya bukan takar Tommy jadi seperti ini kalian bisa melihat di sini ada penampakan dari si spring and requiem ini dan kemungkinannya kayaknya banyak yang favoritin guys ya karena emang keren juga sih di sini ada spring and requiem namanya terus ini juga tipenya dia balance jadi enggak ada ini ya enggak ada si kurunasio nya disini juga kalau kalian sini kita bakalan dapat driver eh driver apa ini launcher yang baru dan kalau lihat ini untuk spesialnya ini enggak ada yang terlalu spesial jaman kadangnya sih cuman ada kayak ada tambahan ini yang namanya blade terus bisa gelok kanan atau kiri coya untuk muternya jadi enggak ada yang spesial-spesial kayak yang ini kayak Valkyrie contohnya tuh ada per-pernya kalau ini bisa muter jadi ya cuma kayak gini dong coya oke jadi ini juga sama seperti ini cuman bedanya disini ini sih enggak ada namanya untuk ini dan kalau kalian lihat sini juga dia partnya nih ada tiga guys ya jadi bukan empat jadi beda rada-beda oke langsung aja kita bakalan coba buka oke kita bakalan coba speed up aja coi ya kalau ini dia part-part yang kita dapatkan untuk beyblade kali ini dan ini aduh menghalangi ini aduh bayanganku karena kita pakai ini aja jadi kalau lu lihat disini cuma dapat tiga part kayak jadi seperti ini untuk ini juga beda jadi bukan yang kayak biasanya tapi ini agak kecil saya ini juga tarikannya juga kecil jadi kayak gini dan ya ini enggak tahu sih ada gripnya pangka tapi ya kayaknya lumayan ini juga ringan tapi nanti kita nggak bakalan coba coba ini sih kemungkinan nggak cepet soalnya oke dan kalau kalian lihat disini juga ini sama guys pastinya yaitu si spring dan requiemnya ini bagian layar wah ini keren banget ya jadi dia warnanya ini clear red guys ya clear red ya terus bagian tangannya juga keren warnanya biru-biru metallic ini saya sama ada warna mas-masnya ini keren banget dengan kisah kemungkinan bakalan kuat sih saya warna putihnya juga nih uh cakep lah ya guys jadi seperti ini untuk layarnya aku kurang tahu sih ini spesialnya apa momen soalnya enggak ada apa-apanya nih ya cuman kayak gini doang cuman emang agak tebel sih terus untuk bagian dua ininya kemungkinan ini enggak sama guys ya jadi kalau kalian lihat sini ya kan tadi ada tuh namanya yaitu ini zero aduh kelihatan saya tuh zero sama CT ini tapi agak beda sih yang jadi sini malah ada tulisannya 11 aduh minggir kamu kayak jadi kalau sini sebelah saya jadi bukan yang zero jadi kemungkinan ini reda beda sih cuman ya mirip-mirip sih kayak seperti ini untuk drivernya juga kayak gini sih ini juga kemungkinan beda juga cuman ini ada kemungkinannya ini tipe sama-sama tipe balance kisah atau enggak bisa jadi attack juga sih soalnya kayak gini bagian bawahnya kalian langsung aja kita bakalan coba pasang ya seperti ini nanti kita bakalan coba lagi saya di stadium soalnya aku juga sujur belum coba jadi aku enggak tahu bergerakannya bakalan gimana coya jadi seperti ini udah kalau sudah dipasangin ya ya normal aja sih ya temen-temen gak ada yang spesial-spesialnya lu harusnya ada nih say dibagian sininya nih ya tenuk stikernya juga nih aku bingung sini ditempelin dimana say kayaknya enggak ada siang mencukannya menyebabnya juga beda sini enggak tahu ditempelin dimana kalau kalian tahu kalian bisa komen dibawah saya di bagian mana oh ya dan ini kalau mau dibandingin sama yang sesuatu jadi kayak gini kisah untuk berbandingannya ya lumayan berbeda lah ya pastinya ya juga ukurannya lebih gede dan tapi untuk beratnya yang lebih berat ini sih tetap karena dia kokoh untuk bagian ini eh metal eh metal will apa nih ya disnya lah ya kalau ini agak ringan sih emgeng langsung gitu balon coba tes oh ini dia kita bakalan coba langsung aja cobain di stadium kita yang kembel ini belum aku beli yang baru juga oke langsung aja 3 2 1 go shoot oke sih bener kanan aku bilang tadi menjadi induk pergerakannya ini kayak attack sih coba ya lumayan sih ini kayak balance juga ada yang kayak gini oke jadi kayak gini bisa aduh induk pergerakannya kalau kalian disini juga muternya jadi keren jadi kayak jadi warna putih gitu misalnya emang warna putihnya mencolok oke 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 sudah oke gitu doang sih aduh ini keren sih pas muter oke sip keren ini juga bisa kemungkinan gisah oke karena langsung aja jadi seperti ini udah pasti sepintas ya nonton-donton video-video review ke babel kita kali ini kalau kita jangan lupa like comment share dan denger subscribe dan share ke teman kalian yang suka ngelak si babel juga aja ya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan bye bye